Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya teman-teman dan kakak-kakak pokoknya siapa aja yang nonton ini ya Oke kali ini kita akan belajar ya petunjuk umum tentang portfolio bagi persetak SNMPTN yang pilih bidang ini ataupun olahraga tentunya wah maaf ya ini baterainya agak habis itu nah di bidang seni dan olahraga untuk di tahun 2020 ini teman-teman kita saja ke videonya simak terus dan jangan lupa untuk di subscribe like comment dan share tentunya hai oke yang pertama teman-teman itu harus terdapat 10 kelompok portfolio yang disediakan untuk bedang seni dan olahraga ini yaitu yang meliputi yaitu yang pertama ya portfolio seni rupa desain dan kriya yang itu adalah untuk peserta yang memilih program studi seni rupa seni burni pendidikan seni rupa kriya dan seni pendidikan pokoknya yang berkaitan dengan seni ya teman-teman visual efek tukang orang desain atau gimana ya kehususan ini diberikan bagi peserta yang memilih jurusan sendra tasik Universitas sia kuala atau di opsi seni rupa tentunya ya ini untuk orang yang memilih jurusan sandra titik apalah pokoknya itu ya di Universitas ya kuala nah untuk selanjutnya ada portfolio untuk tari untuk peserta yang memilih program studi tari atau pendidikan tari atau yang memilih program seni ya yang bertunjukan atau opsinya pokoknya tari itu ya teman-teman selanjutnya ada portfolio untuk musik ini yang memiliki program studi musik atau pendidikan musik ya atau yang memilih program set seni yang pertunjukan atau pokoknya opsinya termasuk opsi musik gitu nah selanjutnya ada portfolio karawitan untuk peserta yang memilih seni karawitan atau pendidikan seni karawitan ya Nah di sini ada juga portfolio untuk et musikologi untuk peserta yang memilih program itu tentunya ya Nah di sini ada portfolio untuk teater juga untuk peserta yang memilih program studi teater ya atau seni pertunjukan ya dan selanjutnya ada portfolio fotografi untuk fotografi tentunya ya dan untuk portfolio film dan televisi portfolio seni pedalangan ya dan ada portfolio olahraga Nah catatannya ada di sini peserta wajib mengunggah satu jenis portfolio sesuai dengan prodi yang teman-teman pilih tentunya peserta yang memilih jurusan sentratik yang terdiri dari pendidikan sentratik atau opsi tari pendidikan sentratik atau opsi musik atau pendidikan sentratasik atau opsi teater ya diwajibkan untuk mengunggah minimal ya satu jenis portfolio yang sesuai yang ada di atas ini teman-teman setelahnya ada tambahan opsi selanjutnya disini isi format portfolio ya Allah Allah perincian instruksi pembuatan portfolio dibuat secara terpisah untuk masing-masing bidang ya seni rupa desain kriya atau isi portfolio nya itu seni ya ini untuk seni yaitu satu karya gambar hitam putih karya gambar ke posisi berwarna satu karya terbaik atau dipilih ya Nah tulisan berisikan penjelasan karya karya yang terbaik ya nah selanjutnya disini ada item gambar karya yang gitu ya teman-teman nah selanjutnya ada keaslian pembuatan karya yang dibentuk dalam dokumen portfolio ya nah disini ada senitari untuk senitari dibuat sebuah rekaman video penampilan menari ya nah tuliskan berisikan deskripsi diri tentunya nah pertanyaan keaslian pembuatannya karya dalam bentuk portfolio ya nah yang pertama ada rekaman format epitri seluruh tulisan deskripsi diri pernyataan keaslian atau dipindah dengan scan ya hasil pindah scan itu dicantumkan pada file PPT PowerPoint atau PPT ya dan disediakan nah untuk seni musik satu rekaman video penampilan yang menyanyi ya untuk teman-teman menyanyi lagu tanpa iringan hanya vokal aja ya Nah setelah itu satu rekaman video memainkan alat musik atau menyanyi dengan iringan karya musik dapat berupa lagu klasik mandarin pop atau terserah kawan-kawan mungkin ya Nah disini ada juga rekaman menirukan melodi dengan suara dan ritmik dengan tepuk tangan yang dimainkan tanpa jeda atau tanpa berhenti soal melodi dan ritmik yang disediakan udah pada ngerti lah ya orang musik pada ngerti lah ya ini ya Nah selanjutnya ada tulisan refleksi pengalaman bermusik dan tulisan refleksi atas capaian prestasi dalam bidang musik seperti yang nah disini pernyataan keaslian pembuatan karya penampilan yang dibuat dalam dokumen portfolio sini penjelasannya yaitu satu rekaman format fitri ya satu rekaman informasi fitri juga tiga buah dan seluruh tulisan pengalaman bermusiknya yang dicapai itu Nah untuk yang seni kerawitan ini video kalau menyanyi terlambang tengah mentapa iringan gitu ini silahkan teman-teman baca aja ya pokoknya gitu etomologi teman-teman silahkan screenshot kalau perlu download file-nya akan saya sediakan dibawa atau di ltmpt.ac.id itu disediakan di file ungu.com ya teman-teman nah disini ada teater fotografi film dan televisi seni pendalangan seni ya itu ya olahraga ini untuk olahraga ini ada rekaman video yang terdiri dari perkenalan diri cuplikan pelaksanaan tes ketampilan motorik dan penampilan salah satu cabang olahraga ya disini data hasil pemeriksaan pemeriksaan kesehatan juga disediakan di dalam template nah data hasil pelaksanaan tes keterampilan motorik dalam tablet yang sediakan ya ini silahkan teman-teman baca sekeselah saya kalau menjelaskan nanti agak cukup panjang ya teman-teman nah disini ada catatan juga lagi raihan prestasi bidang olahraga dapat diisi jika peserta memiliki prestasi dalam cabang olahraga yang relevan ya nah dengan program studi julusan pilihannya jika peserta memiliki beragam raihan prestasi maka yang dicantumkan adalah maksimum tiga raihan prestasi yang dianggap paling terbaik ya nah disini juga banyak catatan yang perlu anda baca ya nah keterangan tambahannya peserta wajib menggunakan tablet untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian ya di SBM PTN 2020 ini apabila peserta tidak menggunakan tablet file ya di dokumen yang disediakan dokumen portfolio yang bersangkutan dapat didiskualifikasi jadi hati-hati dalam membuatnya nah disini informasi rinci mengenai soal tema khusus untuk portfolio berbidang template file dokumen yang diperlukan untuk menyusun portfolio dapat menyerta petunjuk penyusunan dan penggunggahan portfolio dapat diunduh di download di laman disini ya portal snmptn.ac.id pada saat dan daftar di SBM PTN tentunya oke kali ini kayaknya itu silahkan teman-teman Hayati Hayati sendiri saya menjanjikan pengantarnya buat teman-teman aja itulah sedikit penjelasannya jika ada yang kurang jelas silahkan dikomen aja dibawah yang apa-apa nanti saya jawab kalau saya tahu isinya gitu nah jangan lupa tulis subscribe like komen dan share juga ya ke teman-teman yang ingin masuk ke bidang olahraga seni dan itu pokoknya ya oke sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik jangan lupa untuk di subscribe like komen dan notifikasinya aktifkan ya nanti di channel ini akan selalu update tentang pendaftaran SPMPTN SNMPTN dan jalur mandiri atau juga bidik misi nantinya ya teman-teman makanya jangan lupa untuk di subscribe dan share ke kawan-kawannya agar kawan-kawannya juga insya Allah lulus ke PTN yang teman-teman inginkan tentunya ya nah syaratnya juga hanya di subscribe kok nggak ada ruginya kok ya kalau subscribe aja ya nggak ada pengaruhnya pada teman-teman malahan akan membantu teman-teman mendapatkan informasi yang begitu penting untuk masuk kuliah ini ya oke teman-teman harus subscribe ya channel ini pokoknya di subscribe tombol yang warna merah di bawah sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati